Intro Dugaan adanya tindak kekerasan yang dilakukan Okdung Guru di salah satu paut di Banjarmasin mendapat tanggapan dari instansi terkait Puan telah memanggil lembaga pengelola paut yang diduga ada salah satu Okdung Guru melakukan kekerasan pada Anang tersebut untuk diminta keterangan secara jelas wanfakta terkait permasalahan yang sedang viral ini Dugaan adanya tindak kekerasan yang dilakukan Okdung Guru di salah satu paut di Banjarmasin mendapat tanggapan dari instansi terkait Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuriyadi, Weta Kwanipirma TV tengah hari Rabu 31 Mei 2023 memadahakan Dinasnya tengah memanggil lembaga pengelola paut yang diduga salah satu Okdung Gurunya telah melakukan kekerasan pada anak tersebut untuk diminta keterangan agar bisa diketahui secara jelas wanfakta terkait permasalahan yang sedang viral ini Sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dengan cara mediasi antara kuitan korban dan lembaga pengelola paut agar permasalahannya bisa terselesaikan dengan musawarah wanmufakat Menurut Nuriyadi, walaupun Dinas Pendidikan Banjarmasin kadabisa sepenuhnya menangani permasalahan ini lantaran paut ini berada di bawah naungan sebuah yayasan namun Dinasnya tetap memberikan teguran maupun pembinaan terkait permasalahan ini Dengan adanya viralnya itu kami menyayangkan adanya ya dalam kekerasan terhadap siswa paut apalagi kan siswa paut yang masih anant notembernya anak-anak paut ya nah sehingga ini kami Dinas Pendidikan Banjarmasin sangat prihatin dengan itu dan kami insya Allah akan menindaklanjuti dengan beberapa hal yang perlu minta keterangan baik itu kepada kepala sekolah baik itu kepada guru baik itu kepada orang tua siswa kami tidak bisa memberikan statement yang belum bisa kami ketahui sehingga itu akan kami pelajari dan pada intinya kami kan setiap kali pembinaan ada beberapa kelompok kerja kepala sekolah apalagi paut juga saya mulai tahun ini sudah saya bentuk jadi hal-hal pembinaan-pembinaan itu sudah kami sampaikan kepada seluruh kepala sekolah baik tingkat SMP, tingkat SD, tingkat TK beberapa kali sudah kami meminyakkan semuanya itu bahwa dalam pelayanan pendidikan dalam memberikan pelajaran itu lebih sopan dan hatun kepada anak-anak Nuriyadi berharap dugaan adanya permasalahan kekerasan ini secepatnya bisa diselesaikan dan menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan